Bahwa Dajjal sudah bebas dari rata-rata yang mengikatnya. Tapi Dajjal belum memunculkan diri di permukaan. Tapi dia mengendalikan seluruhnya dibalik kegelapan. Dan Dajjal sudah melepaskan setan-setan yang ditawan dan ditahan oleh Nabi Suleiman. Mereka lah yang mendatangi orang-orang kuat di muka bumi ini untuk dihancurkan. Sekelas Chris Angel yang ke depan akan menjadi anak buah Dajjal saja sanggup seperti itu. Dan sudah bisa memukau dan menghipnoti seluruh mata yang ada. Bagaimana dengan Dajjalnya sendiri. Dimana setan satu bumi akan tunduk menjadi pengikutnya. Siap diperintahkan apa saja. Makan luar biasa bu. Dan tahun-tahun datangnya Dajjal atau tahun-tahun hidupnya kita. Dan Ustaz Nuruddin dari Indonesia juga mempunyai analisa yang sama. Beliau juga meyakini ini jelas. Karena beliau memang yang pertama foto beliau terlalu banyak di mana-mana. Foto beliau terlalu banyak. Dan ada kedengkian orang yang punya mata. Disebut dengan A'in. Kan ini kan? Mamin Syari Hasid. Dari kedengkian orang yang dengki. Dia tampil di mana-mana. Dan itu diposting-posting. Dia nampakkan keindahan rumah tangganya. Mesranya dengan istrinya. Banyak orang-orang dengki. Banyak orang-orang dengki. Orang dengki ini yang menggunakan jenjin dan setan-setan. Ada yang punya A'in. A'in saja sudah berbahaya itu. A'in saja sudah berbahaya. Jadi, Syari Bin Ilham itu jangan dikatakan dia bukan tidak kuat bentengnya. Sangat kuat bentengnya. Tapi mungkin sarangan yang datang lebih dahsyat. Ini yang kita tidak tahu. Apalagi akhir zaman. Ibu, coba Ibu tolong buka beberapa YouTube. Yang di mana setan-setan jahat yang berhasil dirukyah. Mereka berkata bahwa sesungguhnya kami telah dilepaskan oleh Dajjal. Jadi, kata Rasulullah SAW. Suleiman itu semasa hidupnya Nabi Suleiman. Kan memenjarakan setan-setan yang paling jahat. Setan-setan yang kuat dipenjarakan oleh Nabi Suleiman. Yang bisa membebaskannya hanyalah Dajjal. Sementara tanda-tanda Dajjal lepas dalam hadis-hadis suhaim Muslim. Sudah sepenuhnya terpenuhi. Saya hakul yakin. Bahwa Dajjal sudah bebas dari rantai-rantai mengikatnya. Tapi Dajjal belum memunculkan diri di kepermukaan. Tapi dia mengendalikan seluruhnya. Di balik kegelapan. Dan Dajjal sudah melepaskan setan-setan yang ditawan dan ditahan oleh Nabi Suleiman. Mereka lah yang mendatangi orang-orang kuat di muka bumi ini untuk dihancurkan. Kehancuran pecah belahnya Jemaat Tabligh sekarang. Antara Maulana Sa'ad dengan kalangan syait yang ada di India. Ini semuanya ternyata syaitan-syaitan yang sudah lepas itu mengatakan kamilah yang memecah belah mereka. Dan betul dalam hadis-syaitan Bukhari Muslim, Rasulullah berkata syaitan itu punya kemampuan memecah belah. Orang sekalian seharifin ilham mendadak langsung stadium 4 kankernya. Mendadak langsung stadium 4. Siapa ini kalau bukan maka syaitan? Yang kuat. Kemudian Abi Tamrin. Berapa presiden yang pernah hidup, Abi Tamrin selalu dimuliakan seluruh presiden itu. Karena dia sangat berpengaruh. Ini seorang kiai sepuh dan ulama yang sangat besar anbilnya ya bagi Indonesia ini. Juga mendadak sakit dan lumpuh. Padahal begitu solehnya beliau. Kemudian Ustaz apa? Tidak usah saya sebutkan beberapa nama. Langsung meninggal malah. Sakit mendadak langsung meninggal. Jadi saya lihat ini orang-orang yang memiliki, maaf ya Bu ya. Orang-orang yang pro perjuangan. Pro 22 ini yang kena serang semua. Ini yang kena serang semua. Toko-toko dan ulama-ulama ini mendapatkan serangan yang dahsyat sekali. Sebenarnya kelas Nabi Muhammad saja kena. Kan begitu kan? Kelas Nabi Muhammad saja kena. Cuma lihat di mana Kak Jibril yang merukianya. Bismillah yubrik. Ya kan? Wa min kulli da'in yashfiq. Wa min syari'hasidin idha hasad. Wa syari'kulidhi a'in. Ini ya Bu. Ibu jangan heranku. Sa'arifin ilham bisa kena. Eh. Nabi Muhammad saja kena. Makanya dirukia oleh Malaikat Jibril. Kalau begitu Ibu-Ibu yang kami muliakan. Fitnah terbesar. Alun mencogok badannya. Sebab dia bisa kendalikan semua setan satu bumi loh Bu. Oh Ibu. Ibu lihat atraksi-atraksi sekelas Chris Angel. Ini sudah bermunculan banyak yang semacam beliau sekarang. Chris Angel itu bisa memotong tangan dan menyambungnya kembali. Tangan orang dipotongnya. Sambungnya balik. Badan orang dipotongnya. Dipindahkan badan orang ini ke kaki yang ini. Badannya ini ke kaki yang ini. Dia bisa lakukan. Habis itu dikembalikan lagi. Dia suruh orang lain. Silahkan sembelih lah burung. Lihat di Youtube Bu. Ini bukan trik. Ya. Lihat di Youtube. Burung itu disemelih. Setelah disemelih. Darahnya bercercera kemana-mana. Burung itu mati. Dia ambil burung tersebut. Kemudian dia pegang lehernya. Bertaut kembali. Dan burung itu ditiupnya kembali hidup. Dan terbang lagi. Sekelas Chris Angel yang ke depan akan menjadi anak buah Dajjal saja. Sanggup seperti itu. Dan sudah bisa memukau dan menghipnotis seluruh mata yang ada. Bagaimana dengan Dajjalnya sendiri. Dimana setan satu bumi akan tunduk menjadi pengikutnya. Siap diperintahkan apa saja. Makan luar biasa Bu. Dan tahun-tahun datangnya Dajjal atau tahun-tahun hidupnya kita. Maka dengan ini sangat berat ujian yang akan dihadapi ke depan. Saya syukur sekali. Dan saya serahkan diri saya kepada Allah. Tapi saya sangat yakin Bu. Saya sangat yakin hakul yakin. Dengarkan ini wahai istriku. Dengarkan ini wahai istriku. Wahai istriku. Dengarkan. Bahwa orang yang berceramah tentang Dajjal akan terlebih dahulu mati. Dajjal akan muncul nanti kata Rasulullah. Ketika tidak ada lagi da'i, ulama, ustad, mebalik. Yang berbicara tentang Dajjal di mimbar-mimbar. Maka Zulkifri Muhammad Ali. Ustaz Ehsan Tanjung. Ustaz Abdul Khalid. Ustaz Abu Fatihah. Ustaz. Siapa? Ini ustaz-ustaz yang bicara tentang Dajjal. Yang bicara tentang akhir rezak kezaman. Mereka-mereka ini akan duluan pergi insyaAllah. Sebelum Dajjalnya keluar. Karena syarat untuk keluarnya Dajjal adalah tidak ada lagi yang bicara tentang Dajjal di mimbar-mimbar. Atau. Atau. Kalau di Saudi. Siapapun da'i sekarang sudah mulai berani bicara tentang akhir zaman. Dan siapapun da'i yang bicara tentang akhir zaman di Saudi ditangkap. Siapapun da'i yang berani bicara tentang akhir zaman. Di Saudi khususnya langsung ditangkap. Sebab yang kena Saudi semua. Ada lagi saat akhir zaman itu Saudi semua. Tentang musiknya. Tentang ini semacamnya ya. Semua di Saudi. Apalagi bicara tentang Dajjal. Mata Dajjal itu ada di polisi Saudi. Lambang mata Dajjal itu ada di polisi Saudi. Lambang yang menutupi. Yang menutupi Kaabah kita. Sehingga Kaabah tidak lagi ditemukan bayangannya di akhir zaman. Itu tertutupi oleh hotel-hotel. Dan kemudian lambang ditawar zam-zam itu kan lambang setan itu. Tanduk setan. Kemudian semua mengatakan nanti matahari akan tenggelam ditanduk setan. Ditanduk setan itu maksudnya. Ini tadi ya. Power zam-zam. Pas. Disinilah pas matahari gitu. Tenggelam. Dan cahaya mereka menutupi Kaabah. Cahaya pula. Bayangannya menutupi Kaabah. Dan ini kalau ulama bicara pasti ditangkap ulama itu. Siapa yang mendesain seperti itu. Jadi semua gambaran Nabi. Yahudi yang mendesain semuanya. Dan orang-orang Yahudi. Sementara Saudi sendiri. Menurut pengakuan Raja Faisal di Washington. Bahwa Saudi sendiri keturunan Yahudi. Jadi wajar toh. Sekarang Saudi yang membangun istana Dajjal di luar kota Medina. Dimana ulama-ulama mengatakan itu adalah istananya Dajjal. Dan ulama bicara ini ditangkapin semua. Makanya yang bicara tentang Dajjal di pembimbar akhirnya tidak ada. Kenapa? Para ulamanya ditangkepin. Jadi Zulkifli Muhammad Ali. Satu di antara dua. Ditangkap supaya tidak lagi bicara tentang masalah Dajjal. Atau memang dihabisi. Atau Allah wafatkan saya. Nah saya yang terakhir saya minta. Saya tidak mau ditangkap. Saya mohonnya pada Allah. Saya perang di jalan Allah SWT di negeri Syam. Di Palestina. Atau dimanapun yang terbaik nanti. Dan saya mati di situ. Daripada ditangkap mati di penjara. Membusuk. Namun sebilah. Mudah-mudahan Bahar bin Smith juga tidak membusuk di penjara ketika beliau. Saya lebih rela membusuk di penjara. Ya janganlah rugi. Ya. Kalau bisa berjuang. Pimpin umat. Kemudian. Menang. Syahid setelah itu. Kan enak kan? Dah? Kita lanjut. Ini baca bu. Doanya Malaika Jibril pastilah doa. Pilihan yang dibawakan dari Allah SWT. Coba. Bismillah. Ini dia. Yubrik. Wa min kulli da'in yashfiq. Wa min syari'i hasidin idha hasad. Wa syari'i kulli zhi'in. Demikian. Kita bacakan ke orang yang terkena. Artinya. Dengan menyebut nama Allah. Semoga Allah menyembuhkanmu. Semoga Allah memberikan kesembuhan dari setiap penyakit. Dari kejahatan orang yang dengki jika ia dengki. Dan dari kejahatan setiap orang yang mempunyai ain. Pandangan buruk. Ain ini yang di zaman ini yang bahayalah. Makanya foto-foto profil ibu. Udah lah. Dicabut aja. Nggak usah ada aja lagi. Masih ada foto-foto profilnya enggak? Di WhatsApp. Ganti dengan kucing. Ganti dengan burung. Ganti dengan bunga. Ya. Kalau kita nggak usah lagi di masa-masa foto-foto profil. Ya. Dalam hadis Ibn Abbas. Radulullah Anhu disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda. Barang siapa yang mengunjungi orang sakit. Saya teringat lagi. Benar apa yang saya katakan beberapa. Atau sebulan yang lalu. Atau. Bahwa Indonesia sudah mulai dimasukin. Itu untuk kasihir ini. Kemarin saya lihat di Youtube. Di Jakarta. Seorang anak mungkin kelas 1-2 SMA lah. Sudah mulai memperagakan sihir. Dimana dia tampil di tengah. Di mal. Di mal. Minta tolong di foto. Ketika ia memoto. Di taman-taman ini ya. Langsung dia terbang. Ya. Semua orang yang datang boleh lihat. Ini berarti. Atrasi-atrasi sihir. Calon-calon kaki tangan dajal itu sudah masuk ke Indonesia. Kalau sebelumnya hanya Demian. Sekarang sudah bermunculan lagi. Dan ini masih muda-muda. Ini yang saya khawatirkan itu kata saya. Ini yang saya khawatirkan. Dia akan cepat. Orang-orang akan banyak belajar. Gimana gak belajar bu. Kertas-kertas tisu bisa diolah-olah begini jadi duit. Semua orang akan belajar. Orang akan mudah saja mengganti pakaian. Hanya dengan. Pusingan sekali. Sudah sudah ganti bajunya. Ya. Orang akan mudah saja berjalan di atas air. Tidak basah oleh air. Tidak terbakar oleh api. Semua orang ingin belajar. Ini lebih cepat wabahnya daripada sekedar riba. Daripada sekedar LGBT. Daripada sekedar yang sudah membahayakan ini. Pemahaman-pemahaman yang. Pemahaman-pemahaman itu malah sulit. Kalau ini cepat. Sementara belajar ilmu sihir itu. Langsung kafir orang di tempat. Siapa yang belajar ilmu sihir? Kak. Kafir. Maka yang paling cepat menkafirkan orang di pasir keempat ini adalah belajar ilmu sihir. Menjelang dajjal keluar. Para penyihir-penyihir sudah mulai menyebarkan ilmu sihirnya. Dan sudah banyak umat dan manusia tertidnah dan belajar ilmu sihir. Ajarkanlah pada. Katakanlah pada anak-anak ibu. Pada anak-anak ibu yang ada di kampus-kampus. Ya. Yang ada di kuliah-kuliah. Yang ada di SMA, SMA, SMP, SMP. Jangan pernah belajar sihir. Udah betul-betul zaman ini ya Allah. Seenak hatinya aja siif itu. Diambilnya hidupnya. Di depan orang rame. Langsung dibuat begini. Panjang hidupnya langsung. Suka hatinya aja. Bagaimana dia bisa merubah air ini. Bisa menjadi air jus langsung. Bagaimana air yang ditumpahkan orang. Air kopi ditumpahkan orang. Dia pegang gelas di situ. Air yang ditumpahkan orang itu langsung masuk ke gelas dia. Pas keluhan itu gak ada airnya. Udah masuk ke gelas dia. Enak aja. Orang jadi penasaran dari orang yang pengen belajar. Yang paling seru itu adalah bisa. Bisa terbang dari satu gedung kepada gedung yang lain. Tanpa menggunakan apapun alat. Orang yang ingin belajar. Siapa yang ingin belajar kafir. Bukai itu Al-Baqarah ayat 102. Ini yang saya khawatirkan. Gajal keluar tentu lebih dahsyat lagi fitnahnya daripada ini. Anak-anak kita kasih tahu. Anak-anak kita kasih tahu semua. Anak-anak kita. Kalau kita-kita insya Allah kita udah paham nih. Kita tidak akan mungkin terpercaya. Walaupun di depan mata kita kita lihat. Chris Angel bisa menghidupkan yang sudah mati. Burung yang sudah mati. Di depan orang semua. Maka Dajjal bisa melakukan membangkitkan semua kuburan. Kalau Dajjal kelas besar. Kalau ini kan masih kecil-kecil kan. Masih ini. Masih ini. Masih satu orang. Buah-buahan apa. Masih kecil-kecil. Tapi kalau Dajjal alam yang dirubahnya. Siapa yang gak percaya. Ya. Baik. Baiklah manfaat. Yang pertama. Di antara buah kebaikan bagi yang mentauhidkan Allah. Dengan namanya Ash-Syafi'iyalah. Ia akan yakin bahwa hanya Allah lah yang maha menyembuhkan. Dia menyembuhkan baik melalui sebab maupun tanpa sebab. Sangat banyak orang-orang yang akhirnya tidak bisa sembuh oleh obat-obatan. Tidak sembuh oleh dokter-dokter. Gimana kata Rasul kepada siapa namanya? Usman bin As ya. Usman bin As dalam sayi bukhari muslim. Ya Rasulullah. Semua obat yang kata orang bagus-bagus sudah saya coba. Dan saya tidak sembuh. Semua dokter-dokter yang keren kata orang sudah saya datangi. Dan mereka sudah datang pada saya juga tidak sembuh. Maka kata Rasul. Telapak tanganmu tempelkan ke tempat yang sakit dan baca ini. Semuh dia. Maka Allah bisa menyembuhkan dengan obat atau tanpa? Obat. Karena yang menyembuhkan itu bukan obat. Bukan orang. Tapi Allah. Allah. Baik. Kalau begitu Ustaz. Untuk apa kami beli obat? Masalahnya. Allah menurunkan penyakit. Allah juga menurunkan obat. Maksudnya Allah kasih informasi. Madu itu menyembuhkan kata Allah. Ya. Habas saudah itu menyembuhkan. Doa, ruqiyah menyembuhkan. Bekam menyembuhkan. Itu yang dimaksud Allah menurunkan. Ilmunya Allah turunkan. Ayat-ayatnya. Kujabi-jampinya itu adalah ayat ini. Itu menyembuhkan. Terus. Yang kedua, pengaruh atau manfaat yang paling besar dari nama ini bagi seorang hamba adalah hilangnya keburukan dan mendapatkan penyembuhan yang sempurna. Sakit hati itu penyakit tubuh. Sakit hati. Sombong. Itu juga penyakit. Bisa dirukiyah gak sombong? Bisa. Tapi orang yang bersangkutan sudah ingin sembuh. Tapi kalau dia gak ingin sembuh. Malah pertanian itu akan merukiyahnya. Bantu wang lo kemerukiyah. Sombongnya mencukup. Bantu wang lo kemerukiyah. Bantu wang lo kemerukiyah. Ustaz Jibril. Kita tahu lo menjawab Ustaz Jibril. Ya. Ia membentengi diri dengan pelajar Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dua. Ia menjadikan iman dan pengharaman kepada Allah sebagai pencegah atau benteng dari setiap penyakit. Baik ya. Demikian saja. Semoga ibu-ibu mendengarkan kajian sifat Allah yang bernama Ash-Shafi'i ini mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa yang menyembuhkan adalah Allah. Tapi menyentuh. Petunjuk-petunjuk Allah. Obat-obatannya adalah jalan yang tidak boleh kita lepaskan. Ini kesimpulan. Tidak ada penuh obat. Sudah semua obat dicoba. Tidak sembuh-sembuh. Allah menyembuhkan. Tapi kalau memang menurut jadwal, menurut jadwal matinya orang ini sudah datang, sehebat apapun obat, sehebat apapun ruqiyah, habis 20 liter madu dalam satu minggu, oleh dia tidak akan sembuh juga. Kenapa? Sakitnya itu mengantarkannya kepada aljanya. Tapi yang berobat-obat tetap menjadi ibadah baginya. Tetap menjadi pahala baginya. Allahu, 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 Allahuq, Allahu, 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 Terima kasih.